Ini eh selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Harga ceramik itu, kalau yang kecil-kecil-kecil tadi, dari range berapa itu? Yang kecil yang baru tadi saya angkat itu, itu berharga RM12. Dan selebihnya itu dia akan antara RM12 hingga RM60. Yang itu dari OKU Student. Manakala yang dari lecturer SOTA itu, dia anggaran RM120 hingga RM400. Murah sahaja bagi saya sebab estetika dia, sentimen dia, more than the value. Ya, sudah tentu. Kalau yang itu ceramik, tote bag ini pula boleh tak bagi satu anggaran kepada penonton kita yang nak dapatkan produk-produk The Bricks ini dari harga berapa, harga ke berapa mereka boleh dapatkan tote bag ini? Okey, baiklah. Tote bag, seperti yang Gigi katakan, tote bag dalam The Bricks ini ada pelbagai saiz dan juga jenis. Yang boleh, yang paling kecil ini adalah yang ini. Saiznya agak kecil, tak seberapa kecil lah. Harganya RM24. Faham. RM24. Okey. Yang ini pula RM26. Ini RM26. Dan yang paling besar punya tote bag ini, RM39.90. Faham. Jadi ada macam-macam design yang anda boleh dapatkan oleh The Bricks. Dan anda juga boleh dapatkan secara langsung, mungkin boleh contact Ibal sendiri ikut kalau nak dapatkan. Jangan main-main eh. Ibal, Tera jual tote bag ini. Saya dengar dekat Oleh-Oleh ini, dia yang paling banyak jual tote bag. Sebenarnya bukan tote bag saya tahu. Siapa? Banyak lagi. Bukan tote bag saja. Oh, banyak. Tengok, kalian jadi sendiri eh. Top sales ni dekat Oleh-Oleh. Dan kalau nak tahu tadi, saya nak menariklah, nak sentuh sikit. Bila The Bricks ni mengangkat martabat ataupun idea daripada student tu sendiri, design-design ni, dan soon memang akan buka lah. Maksudnya, buat anda semua bolehlah anda menghantar design ke The Bricks lah untuk produk tu diproducekan. Betul? Betul. Sebenarnya kami pun sudah plan nak buat satu pertandingan. Satu pertandingan eh? Pertandingan untuk mereka design-design baju. Siapa yang menang, kami akan tapis-tapis sehingga Prof. Adrian terima, akan dijadikan sebaju produk oleh-oleh The Bricks. Sebenarnya, kalau masuk oleh-oleh ni, seperti yang saya cakap tadi, inilah bangunan perniagaan eksklusif. Jadi, kalau produk anda masuk ke The Bricks ataupun oleh-oleh ni, apa? Rasa bangga eh. Betul? Betul. Sangat rasa bangga. Dan, saya rasa selesai untuk dua produk pertama kita, iaitu pertama itu Ceramix. Dan kedua, iaitu produk tote bag yang cukup menarik ni. Kita ada banyak lagi design kat belakang. Anda boleh tengok kat belakang. Sangat menarik eh. Jadi, anda boleh dapatkan, seperti yang saya cakap tadi, tiga cara. Iaitu pertama, anda walk in dekat The Bricks setiap hari pada masa yang berbeza. Dan kedua, anda boleh online purchase melalui laman media sosial Instagram eh. Ya, Instagram. Keikbas sendiri yang kawal media sosial media. Oh, kami... Okey, boleh saya terangkan depan-depan? Boleh. Tak ada masalah. The Bricks ni, seperti yang Cici katakan, The Bricks ni dikendalikan 100% oleh pelajar itu sendiri. Dan diselia oleh sektor keusahawanan USM, HTC. HTC. Maka itu, kami, The Bricks ni ada enam departemen. HR, sudah tentu. Finance. Betul. Operation. Yes. Sales. Dan ada lagi. Marketing. Dan juga, apa lagi kata, production yang mendesainkan. Yang penting tadi. So, untuk mengendalkan media sosial tu adalah team marketing. Faham. Yes. Jadi, kalau diorang berhubung dengan team marketing sendiri, maknanya promo-promo latest daripada The Bricks dapatlah kita terangkan kepada customer lah kan? Yes, sudah tentu. Tampak, pandai jual Iqbal ni. Mungkin dah grade final year kan? Yes, final year. Lepas grade nanti, saya tak hairan lah kalau awak buka kedai sendiri. Wow. Sebab basis foundationnya sangat menarik pada malam ini. Dan buat anda selesai dua produk daripada Iqbal pada malam ini, kita nak nanti apa lagi dua produk yang akan kita featurekan sebentar nanti. Namun sebelum itu, kita akan berehat sebentar. Namun, rehat kita kali ini, kita bawakan anda satu biti khas iklan untuk anda. Saksikan. Ching. Terima kasih kerana menonton. Dibawa kek oleh Malaysia Kerajaan. Kosongkan jadual anda pada 11 hingga 13 November 2021 kerana Pertubuhan Kerajaan, MCC, akan menganjurkan Kelantan, MCC, 2021 pada 11 hingga 13 November ini dalam usaha mematabatkan industri kraft dan kreatif melibatkan artis tempatan. Pelbagai aktiviti antaranya bazar, bengkel seni dan kraft diadakan selain persembahan kebudayaan. Seperti Mak Yong yang dibarisi oleh orang-orang ataupun individu-individu ternama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kelantan yang bersama selebriti seperti Arjali dan banyak lagi yang bakal mewarnai acara seni tersebut. Pakat Mari Belakodeh, kata orang Kelantan kerana seramai 50 artisan tempatan akan berkampung di Hotel Grand Renai untuk anda demi melihara warisan bangsa. Itulah promo sedikit tentang MCC yang merupakan dalam program mereka yaitu Kelantan Exchange 2021 yang juga akan melipatkan penyertaan dan juga penglibatan daripada Dewan Budaya dan juga Protegi USM sendiri dalam acara tersebut. Selesai iklan satu, saya nak ceritalah kepada anda, nak promo sikit, Bakat USM 2021 bakal menemui anda. Ayu sertai program anjuran Dewan Budaya, Protegi USM dan juga USM Create at Georgetown yang akan mempertandingkan dua kategori iaitu solo dan berkumpulan. Dalam mencari pemenang wang tunai terkumpul, sebanyak RM3,600 berserta trofi dan juga sijel dengan tema Go Beyond, Go Global. Anda boleh menyanyikan lagu dalam apa juga bahasa. Jadi, apa tunggu lagi? Sertai peringkat uji bakat yang sedang berlangsung sekarang. Anda boleh menghantar penyertaan video anda dan kita jumpa di pentas akhir. Bakat yang akan diadakan secara fizikal semestinya jadi USM Create Georgetown. Kita akan bertapak di Georgetown pada 27 November 2021 nanti. Untuk informasi lanjut, jangan lupa untuk ikuti laman medisosial Instagram, Twitter, Facebook dan juga TikTok Dewan Budaya, Protegi USM dan juga USM Create at Georgetown. Selesai promosi program kita, masa rehat ini. Seterusnya, saya nak bawa kepada anda gadis USM Create pada gadis The Bricks. Saya yang USM Create. Ini dari oleh-oleh The Bricks. Bersama saya, perkenalkan hadiri Sikir. Saya kenal ini. Siapa nama ini? Kenal sangat dengan Gigi. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Hai, everyone. Saya Ana Marina. Lebih mesra dipanggil Ana. Merupakan pelajar tahun 2 Universiti Sains Malaysia daripada School of Social Sciences. Dan saya juga memegang jawatan sebagai timbalan pengurus di Departemen Operasi The Bricks. Tadi banyak Iqbal sebut tentang operasi ini. Busy lah sekarang ini. Sangat busy. Nak tapis-tapis produk-produk student ini. Betul. Nasib baik ada masa sikit untuk USM Create. Inilah orang yang korang kena pikat hatinya untuk terima desain itu. Betul? Talk about desain selain daripada talk bag. Kita ada baju. Merchandise baju. Betul. Merchandise. USM ini sebenarnya dia ada banyak merchandise. Tapi The Bricks yang banyak in charge untuk merchandise dia. Macam hoodies. Hoodies. Macam poloti. Poloti. Dan juga t-shirt-t-shirt yang kita akan tunjuk sekejap lagi. Akan ada model yang akan memperagakan. Okey. Tiga ni lah nak kita merchandise kan. Merchandise baju lah kita boleh katakan lah. Untuk produk ketiga ni. Kita ada hoodies. Kita ada poloti. Kita juga ada t-shirt. Jadi kalau nak tahu ni desain-desain dia. Nak tahu sikit lah desain-desain dia ni. Student jugakah ke lechira ada terlibat sekali? Betul. Design untuk merchandise macam t-shirt semua ni. Daripada student juga. Student sendiri. Yang kita buat ni. Design dia sangat trendy. Orang kata kalau pakai sampai bila-bila pun evergreen lah. Sebab macam orang kalau final year student, alumni. Dia orang rasa dia orang perlukan sesuatu yang sentimental. Kalau dia nak kelihatan young. Dia nak kelihatan fresh. Inilah masanya kan. Untuk memperagakan baju USM kan. Betul kan? Betul. Sebab bila kita pakai baju USM ni. Kalau alumni yang dah 30-20 tahun dah tinggalkan USM ni. Datang sini dekat dia beli purchase. Baju pasti dapat rasa kembali dekat zaman universiti kan. Betul. Kadang-kadang yang datang pun bukannya beli satu. Beli lebih. Beli lebih? Untuk siapa? Bawa kat kampung. Tak ada. Beli untuk. Kadang-kadang sebab kita lah. Ini satu lagi selling point. Yes. Boleh. Sebab kita bukan hanya ada satu color tau untuk design macam poluti. Bukan hanya satu color. Kita ada lapan color. Ada turquoise, ada purple. Kejap lagi lah kita tunjuk lah. Kejap lagi lah kita tunjuk eh. Kita tiupan sikit. Yang ni saya dengar anak atau model yang akan memperagakan baju sebentar nanti. Betul. Betul eh. Betul. Dia orang dah ready. Dia senyap kat belakang. Dari oleh-oleh USM. Kami bawakan kepada anda. Workway lah kan. Runway. 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 Peragaan. Baju-baju oleh-oleh untuk anda warga USM. Okey. Nak kita tengok lah. Kalau awak ni ada tengok. Ini adalah poluti. Betul. Yang diperagakan. Kalau tengok dekat sebelah sleeve dia. Ada 69. Logo USM. Kalau tengok model kita. Pakai baju orang. Betul. Yang ni color orange. Kita ada purple. Faham. Jadi selain daripada color orang. Kita ada lagi color hitam. Hitam. Purple. Putih. Tekoi. Sana boleh dapatkan. Yang kedua ni. T-shirt yang ni paling famous ni. Merata kat USM pakai. Betul. OMG USM. OMG. Betul. Jadi ni banyak. Banyak color juga eh. Banyak color. Kita ada color hitam. Kita ada color putih. Dan last sekali. Ni yang favorite saya ni. Kalau tak color sejuk-sejuk ni. Boleh pakai ni. Hoodies ni. Ya betul Gigi. Hoodies ni kita ada dua jenis. Satu yang zip. Satu yang tak ada zip lah. Dan setiap design. Setiap type ni. Setiap jenis ni kita datangkan dengan dua color. Color blue black dan juga grey. Macam yang Gigi pakai ni. I'm proud pakai baju oleh-oleh. Ana pun pakai baju oleh-oleh. Ya betul. Ini one of the oleh-oleh punya baju. Tie dye. Yang ni nampak unik kan Ana? Ini antara yang terbaru. Yang ni antara yang terbaru eh. Yang ni kita panggil sebagai dye t-shirt. Tie dye. Tie dye. Tie dye t-shirt Gigi. Kasi saya je dye t-shirt kan. Tie dye. Alright. Okay. Selain daripada baju yang orang kata orang-orang muda. Apa tu. Orang-orang dewasa pakai lah. Mungkin ada yang nak USMkan satu family ni. Ya. Apa yang dia boleh buat? Kita ada t-shirt untuk. Kita ada t-shirt. Sebenarnya t-shirt untuk Junior. Maksudnya untuk kanak-kanak. Okay boleh tunjuk Cici. Boleh 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 boleh. Bukan hanya kanak-kanak. Baby pun ada. Nampak ni? It's striking eh. Striking colour. Sesuailah dengan baby budak-budak. Katanya kat sini Junior the one who rules USM. Betul. Itu satu doa. Kecil-kecil dah diserapkan sentimen masuk USM eh. Apalah salahnya kan. Pasal nampaknya masuk ke Menara Gading. Betul. USM. Betul tak Ana? Betul tak. Kita ada banyak lagi design. Saya excited nak tunjuk ni. Bermacam-macam colour, bermacam-macam design. Boleh dapatkan. Faham. So Cici kita terlepas satu sebenarnya. Apa yang kita terlepas? Harga ni penting. Betul. Kalau yang tadi. Kalau yang dewasa tu boleh tak share dekat penonton? Ya betul. Dari harga berapa ke harga tu berapa? Kita mula dengan polo tea. Polo tea. Polo tea berharga RM45 sahaja. Jadi macam design yang... Yang boleh kita pakai tadi lah. Betul. Polo tea yang kalau orange tadi. RM45 je guys. RM45 sahaja. Mana nak dapat RM45? Hanya di oleh-oleh USM. Cetakkan rahsia ya oleh USM. Anda kena dapatkan kat sini. For you to look yang to look fresh. Macam yang hoodie yang Gigi pakai ni pula. Berharga RM90. RM90. Ini antara best selling. Memang kalau letak situ habis. Letak situ habis. Restore balik. Restore balik. Penat lah. Tapi kena tunggu juga. Mungkin coming soon nanti kita ada design baru. Yes. Betul. Sebab tadi Iqbal ada sentuh. Betul. Nak angkat matabat student ni. Design design student ni. Kalau anda pasang impian. Untuk produk yang anda design. Ada yang boleh hantar je penyertaan. Ni lah orang yang in charge ni. Production team. Jadi. Banyak lah sebenarnya. Baju-baju ni. Betul. Kalau tadi kita dah sentuh polo tea punya price. Kalau t-shirt pula dari harga berapa ke harga berapa? T-shirt kita ada range daripada harga RM40 ke RM50. Itu range ni. Ada juga yang different design different price. Sebab tu kena datang tengok sendiri. Yang kita tunjuk ni baru sikit je. Ada lagi macam-macam dekat sini. Itu je sini. Jadi. Kalau tadi. Hoodies ni RM90 kan? Betul. Ni yang paling hot selling kan? Betul. Ana sendiri ada tak collection ni? Saya nak beli tapi tak dapat. Sebab beli dah masuk je habis. Kita utamakan dulu yang customer lah. Ish nampak tak? Sentimen top sell ni. Iqbal tadi dia bisek kat saya. Dia top sell semua benda. Kalau Ana. Kalau dekat Oli Oli ni apa yang top sell? Ana. Kalau Ana. Sebab Ana kan baru lagi kat sini kan? Oh baru lagi. Nampak kita warm up dulu. Baru pun produk knowledge dia. Wow ya Ana. Terbaik lah Ana. Terbaik. So buat anda yang berada di rumah. Selesai produk ketiga. Jangan lupa untuk anda purchase produk merchandise baju tadi. Ada tiga cara. Yang pertama anda walk in di The Bricks. Setiap hari iaitu dibuka daripada hari Ahad dan juga hingga hari Kamis pada pukul 9 hingga 6 petang dan juga Jumaat dan juga Sabtu iaitu pada 9 pagi hingga 10 malam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah anda online purchase di media sosial oleh-oleh iaitu at oleh-oleh.buythebricks di Instagram. Dan ketiga hubungi talian saya nak cubalah Ana sebut 046532917. Kami ulang semula. Ulang semula? 046532917. Jadi kita ke produk yang keempat Ana. Ya betul. Produk yang keempat ni special. Terpaksa seret-seret eh. Terpaksa seret nak promote punya pasal Haji. Tak apalah. Ya. So produk ni berubah produk yang antara yang paling famous juga Ana. Betul Ana. Okey produk ni special. Special. Sebab dia merupakan consignment dan dikendalikan oleh student USM sendiri. One of the student USM. Mereka kita panggil Nektar Production. Nektar. Okey. One of team Nektar ni adalah merupakan, ah kit ni special, merupakan bekas pengurus kewangan dekat The Bricks. The Bricks. Yes. So madu kelulut Nektar ni merupakan produk yang dihasilkan oleh The Bricks Pupers sendiri. Yes. Betul. That was special. Nampak tak kita punya matlamat tu. Kalau tu latar produk Nektar madu kelulut ataupun madu kelulut Nektar ni nak cerita lah. Ana, konsum tak madu? Macam saya cakap, saya on the way nak konsum. Saya baru kat sini. Warma banyak benda lagi. Faham. Jadi, boleh tak ceritakan kepada penonton apa kebaikan madu dan apa specialnya lah. Madu kelulut Nektar ni kepada semua. Packaging cantik ni. Packaging dah lawa. Betul. Madu kelulut ni merupakan madu yang sangat pure. Natural. Tak ada sebarang bahan-bahan yang kita tambah-tambah ke tak ada. Memang sangat pure. Faham. Dan lahir dari mana? Tahu tak lahir daripada mana, Gigi? Nak tahu juga mana lebah-lebah ni datang. Daripada bumi USM. Pokok belakang The Bricks ke? Jauh sikit. Jauh sikit. Jauh sikit dah. Jauh sikit dah. Jauh sikit dah. Bumi USM ni. Bumi USM ni. Bumi USM ni. Di mana? Betul. Dekat bahagian arkeologi. Siapa student USM tu, dia tahulah dekat area Mindan. Yes. Betul. Jadi inilah originality-nya produk yang dijual dekat USM ni. Oleh-oleh ataupun madu kelulut nektar ni. Asalnya dari bumi USM sendiri. Betul. Lebah-lebahnya pun belajar di universiti. Alhamdulillah. Jadi inilah kalau konsum ni, insyaAllah geliga otaknya. InsyaAllah geliga otak macam madu kelulut. InsyaAllah kita harapkan benda yang sama. Jadi madu ni, seperti yang semua tahulah, sangat baik hasiat ni. Betul. Jadi madu kelulut, nak tanya, harga ni berapa ni? Harga sangat berpatutan, berbaloi, hanya RM90 sekotak dan tahan lama. Faham. Jadi kalau yang ni, kalau tengok produk ni, kalau saya baca sikit ingredientnya. Ya, sure. 100% natural honey from stingless bee. Hmm, that's all. Jadi ini merupakan satu produk yang wajar di-fiturkan kerana USM, as again, business to business. Ini merupakan produk consignment, eh? Betul. Kita membantu pelajar dalam membantu mereka untuk menaikkan lagi. Ada orang punya bisnes. Kita bantulah untuk melahirkan lebih banyak usahawan. Faham. Faham. Jadi anda, seperti biasa, ini produk terakhir pada malam ini. Kalau anda nak dapatkan, anda boleh ada tiga cara untuk anda purchase produk ini. Iaitu pertama, anda work in di The Bricks USM pada setiap hari, ya, Ana? Ana setiap hari ada di sini, tak? Betul. Setiap hari, saya tak ada. Kuru-kuru saya yang mahu ada. Kuru-kuru lain yang mahu ada di sini, lah. InsyaAllah saya akan ada. InsyaAllah kita nantikan, Ana, eh. Kalau nak Ana serve, tanya Ana sendiri bila dia datang sini. Bolehlah anda nanti di-servekan oleh Ana, eh. Ahad hingga Kamis 9 pagi hingga 6 petang, Jumaat dan Sabtu 9 pagi hingga 10 malam. Cara kedua, Ana, online purchase di Instagram oleh-oleh, iaitu at oleh-oleh.buythebricks. Dan ketiga, nak dengarlah Ana sendiri. Hubungi talian. 04653 2917. Ulang balik. 04653 2917. Itulah dia selesai untuk hari ini. Empat produk kita dah featurekan. Namun sebelum itu, ada satu video yang kami nak paparkan buat anda. Khususnya buat semua pelajar baru di USM. Saksikan. 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 Aluran ataupun rancangan ini disiarkan secara langsung di Universiti Sains Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Selamat malam Malaysia. Assalamualaikum. Bye. 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.